hai hai oke kembali lagi bersama saya di Kapten yukir di JTV channel tentunya dan bagi ikut yang baru di sini ayo kira bantu like share dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi kira-kira oke di sini saya tuh hanya membahas seputar match day atau di match acara atau di mode standar aja Boy karena di sini saya cuma berharap satu hal kepada Konami ini Boya agar di match day ini tidak semembosankan sekarang mungkin bagi saya ini membosankan atau bagi konsumat itu menyenangkan Boya karena kita bisa main online pakai klub ini pakai pemain-pemain yang sudah disediakan oleh Konami nah di sini saya hanya berharap satu hal Boya di match day ini ada sebuah kompetisi yang bisa dikatakan kompetisi yang membuat para pemain pes lebih antusiasalah untuk main game ini atau main di online ya kalau di match day ini kan online ya kita lawan orang yang main juga di suatu tempat begitu ya dengan dikasih semacam koin atau GP atau pelatih atau gold ball itu black ball lah dari hadiah kalau kita memenangkannya Boya Nah setelah menang itu aja kita tidak dapat tropi cuman dapat beberapa pemain aja gitu banyak jadi apa intinya jadi harapan saya itu adalah di match day ini ada semacam kompetisi mirip-mirip football manager Boya dimana setiap harinya kita ada akan memainkan satu match dengan pemain-pemain lainnya minimal kompetisinya mirip-mirip liga lah minimal 10 tim jangan homo ewe juga jadi satu kali bertemu udah jadi yang peringkat 123 bisa promosi ke liga yang lebih keras lagi tentunya dan peringkat tiga terbawah bisa degradasi ke liga lebih rendah tentunya atau dibuat semacam ini way semacam kompetisi mirip-mirip kompetisi di Liga Champion Eropa namun tidak home ewe satu kali match aja mirip pilih dunia lah intinya jadi kalau saya tidak salah sampai ke final itu hanya memang hanya menandingkan tujuh pertandingan jadi selama satu minggu match itu selesai dan yang juara dapat trofi tentunya jadi karena kemarin itu ada teman-teman saya yang menanya di Pes itu ada Master Liga enggak sih gitu katanya Boya dan saja kalau di di Master Liga untuk Pes 2021 mobile atau di Pes Android ini kemungkinan itu sedikit karena disini kita hanya memainkan game ini secara gratis secara cuma cuma konsumen cuman tinggal download lalu main lalu ngeroll dapat pemain dah main dengan grafik atau kontrol yang sangat-sangat bagus di Pes 2021 mobile ini jadi untuk berharap adanya Master Liga saya sih kemungkinan tidak ada Master Liga disini Boya berbeda dengan Pes yang ada versi PC nya atau Pes versi konsol atau pokoknya Pes selain di mobile itu kemungkinan ada Master Liga ada memang ada sih Boya karena disitu kita membayar atau membeli ini game jadi ada semacam apa tuh ya lisensinya kita beli Boya jadi disitu kita juga bisa ngeroll bisa beli pemain sesuka hati karena di Master Liga bagi kawan-kawan yang mungkin sudah pernah main di PS2 Master Liga itu seperti Liga sesungguhnya kita bisa transfer pemain beli pemain atur formasi dan manajernya disitu itu adalah kita sendiri Boya kecuali itu formasi memang dari manajer aslinya namun di Master Liga akan kita bertindak seolah-olah kita itu pelatihnya Nah kalau Master Liga nya itu mungkin tidak mungkin di Pes 2021 mobile ini jadi saya hanya berharap adanya sebuah kompetisi seperti yang kita bahas tadi ya Boya kompetisi mirip Liga atau Liga Champion di mana formatnya gini bagaimana jika pas match misalnya yang tujuh malam ada salah satu pemain yang tidak online dan tidak semua orang tuh bisa online pas jam segitu Nah makanya sebelum kita mulai liganya kita diberi kesempatan untuk memilih jam berapa kita bisa main Nah apabila tetap tidak bisa login juga pas di jam kick off nya maka pemain lawan bisa kalah WO atau level pertandingannya itu dirubah menjadi profesional atau dibawah profesionalnya Nah disitu kan bisa bertanding juga mirip-mirip kompanye ini lah Boya kalau lawan itu tidak online jadi lawan itu dirubah jadi bot untuk satu pertandingan jika kick off nya tidak ikut Nah kemungkinan pemain Pes kalau ada kompetisi online kayak gitu akan banyak pemainnya sih Boya akan rame kawan-kawan semua yang mungkin ada temannya yang enggak mau main Pes 2001 mobile karena kompetisinya tidak ada tidak ada tropi yang diperebutkan akan main kembali tentunya Boya Oh ada kompetisinya jadi Pes 2001 mobile akan lebih seru tanjungnya karena di tiap minggu kita ada yang direbutkan ada piala yang jadi titel kita nantinya pas match ini ada dapat juara Liga Champion dapat Liga 1 dapat Liga 2 begitu maksud saya ya Oke video mungkin video kita kali ini ngeceh-ngeceh aja karena disini kita berharap ya namanya berharapnya ngeceh ya Boya dan mudah-mudahan ini didengar oleh pihak Tencent ngapain Tencent pihak Konami lebo ya Hai mudah-mudahan ini didengar oleh pihak mudah-mudahan ini didengar oleh pihak Konami agar disini nantinya ada sebuah kompetisi kita bisa lihat klasemen dalam minggu ini bisa lihat daftar top skornya kan enak tuh Boy ada kompetisinya kalau kayak gini kan cuma match satu kali aja mau menang-mukalah kalau mau main ya main kalau enggak ya udah main kempanyi aja lagi begitu kan Boy Oke mungkin itulah video kita kali ini ngeceh-ngecehnya bagi koni yang baru disini dan mudah-mudahan kawan semua juga setuju dengan apa yang saya maksud kalian atau bisa komen di kolom komentar apa sih harapan kawan semua tentang PES ini untuk PES ke depannya lah begitu ya ya eh mungkin ngebagi koni baru disini kita like share dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya dan sampai jumpa lagi di PES 2021 mobile berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati